Hai bunda, kehadiran tikus dan ular di area rumah bunda tentu sangat mengganggu dan mengkhawatirkan ya. Jika tikus masuk ke dalam rumah, tidak hanya bisa menghabiskan bumbu dan makanan di dapur, tapi juga bisa menimbulkan bau yang tidak sedap. Sedangkan ular, selain racun pada bisanya yang berbahaya, juga dapat merusak tanaman hias bunda. Sebaiknya, bunda harus cepat-cepat mencari cara untuk mengusir hewan-hewan ini. Ada banyak cara yang bisa bunda lakukan, misalnya saja dengan menanam tanaman yang paling mereka benci. Dirangkum dari berbagai sumber, berikut ini tanaman yang bisa bermanfaat sebagai pengusir ular dan tikus. Yang pertama, Merigold. Aroma dari tanaman hias bunga Merigold sering digunakan untuk menangani masalah hama di kebun termasuk ular. Dengan warnanya yang cerah dan menarik, menanam Merigold akan membuat rumah bunda tampak cantik dan bebas ular. Yang kedua, Lidah Mertua. Lidah Mertua atau Sansevieria masuk ke dalam daftar pengusir ular. Karena Lidah Mertua memiliki daun yang tajam sehingga dianggap sebagai tanaman yang menakutkan bagi ular. Yang ketiga, Kaktus. Ular akan menghindari tanaman yang memiliki duri-duri tajam bunda. Ada banyak spesies kaktus yang bisa bunda jadikan tanaman pengusir ular. Namun, ular paling membenci spesies opuntia yang besar. Pastikan bunda meletakkan kaktus di bawah sinar matahari langsung ya. Yang keempat, Lavender. Untuk mengusir tikus dari rumah, bunda bisa menanam tanaman lavender. Tanaman dengan bau yang kuat adalah salah satu tanaman yang dibenci tikus. Bunga kuncup ungu pada lavender memancarkan aroma segar dan disukai manusia, tapi tidak disukai oleh tikus. Sebagai bonus, tanaman lavender juga bisa membantu mengusir nyamuk dari rumah. Yang kelima, Tanaman Sage. Daun dari tanaman sage memiliki aroma yang sangat khas dan bisa dikenali dengan mudah. Aroma tersebut terbukti ampuh untuk mengusir tikus yang masuk ke dalam rumah. Bunda bisa meletakkan pot tanaman sage pada bagian di rumah yang sering dilewati oleh tikus. Yang keenam, Cengkeh. Aroma dari cengkeh yang sangat khas membuat cengkeh digunakan sebagai bahan utama bumbu masak. Di balik aroma cengkeh yang sangat segar, ternyata aroma dari tanaman ini bisa mengusir tikus dengan sangat baik lho. Bunda bisa menanam tanaman cengkeh di depan rumah supaya tikus takut untuk masuk ke dalam rumah. Yang ketujuh, Tanaman Bawang Merah dan Putih. Selain bisa mengusir tikus, menanam bawang merah dan bawang putih juga bisa menghemat pengeluaran bahan dapur ya. Kedua jenis bawang ini memiliki bau menyengat yang tidak disukai oleh tikus. Jika tidak ingin menanamnya, bunda bisa kok taruh bawang merah dan bawang putih di sekitar rumah. Ataupun membuat cairan bawang yang disemprotkan pada area-area tikus akan lewat.